Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar upacara Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke-383 tahun di lapangan Upakarti Soreyang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Pihak Pemkap Bandung berharap dalam Hari Jadi kali ini Kabupaten Bandung ke depan terus menoreh prestasi gemilang dalam pembangunan Selain itu, situasi kondusif saat ini terus dipelihara dan dijaga sehingga menciptakan Kabupaten Bandung yang lebih maju Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar upacara peringatan Hari Jadi ke-383 tahun di lapangan Upakarti Soreyang, Kabupaten Bandung Sabtu pagi 20 April 2024 Upacara hari ulang tahun Kabupaten Bandung tersebut diikuti oleh jajaran Forkopimda, anggota TNI, Polri, dan ASN Dalam pidatonya, Bupati Bandung, Dadang Supriyatna memaparkan pencapaian serta perolehan penghargaan selama dirinya menjabat sebagai Bupati Bandung selama 3 tahun terakhir Salah satunya yakni realisasi pendapatan daerah atau PAD Kabupaten Bandung yang naik dari awalnya 960 miliar pada tahun 2020 menjadi 1,3 triliun pada 2023 Selain itu, pihaknya pun akan melanjutkan dan meningkatkan berbagai program prioritas yang sudah berjalan selama 3 tahun dirinya menjabat Semana melaksanakan Karnapal yang pesertanya semua para kemampuan PNK dan para capat sekolah Bupati Bandung diikuti oleh para kemampuan Bupati juga termasuk beberapa program yang sebutkan Bupati Bandung, baik itu yang alhamdulillah sangat semarang dan berikutnya pada tahun ini sengaja kita laksanakan dari mulai tingkat B1 karena tanggal 20 April ini adalah hari atau tanggal yang bersejarah lahirnya Kabupaten Bandung dan semoga Kabupaten Bandung semakin sukses dan jaya dan tentunya siap untuk bisa membangkitkan daerah dalam rangka memutamakan kepentingan dan kesertaan masyarakat Kabupaten Bandung Tadi menunjolkan hasil-hasil dari Kabupaten Bandung ya Ya, itu dari potensi-potensi yang ada ternyata di Kabupaten Bandung ada 16.800 kemampuan kita dan juga ada beberapa umulan yang terutama di soreya ini ada daerah gamis ya dan juga daerah caleka juga ada daerah gunung dan juga daerah ibu untuk makan korondong dan di cemenyan ada celenak yang itu sudah terpasur di Jawa Bandung Pihaknya berharap dalam hari jadi kali ini Kabupaten Bandung ke depannya terus menoreh prestasi gemilang dalam pembangunan serta menjaga situasi kondusivitas sehingga menciptakan Kabupaten Bandung yang lebih maju Rezitya Prasaja, Bandung TV Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini pemirsa saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu Terima kasih atas perhatian Anda mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Chris Santi pamit undur diri Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda